Mendapat nomor urut 2 juga disambut dengan suka cita oleh pasangan petahana Basuki Cahaya Purnama, Jarod Saiful Hidayat, dan simpatisannya. Ya, para pendukung optimis nomor ini menandakan potensi paslon usungan mereka untuk memimpin Ibu Kota selama 2 periode. Usai pengundian nomor urut, tim pendukung pasangan calon petahana menyebut gembira nomor urut 2 yang didapat oleh Basuki Cahaya Purnama, Jarod Saiful Hidayat. Di luar gedung, para pendukung mengekspreskan dukungan mereka dengan bernyanyi dan menari bersama. Menurut ketua tim pemenangan Ahok Jarod, simbol nomor 2 ini sebagai penguatan potensi petahana untuk memimpin Ibu Kota 2 periode. Mereka akan tetap melakukan konsolidasi untuk memenangkan pilkada. Kita tetap konsolidasi ke bawah, kita melihat, kita masyarakat juga sudah tahu, ya, sudah tahu masyarakat, siapa yang kerja, siapa yang tidak bekerja. Sementara itu, Jarod Saiful Hidayat sempat terlihat berdiskusi serius bersama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat acara masih berlangsung. Namun Jarod mengaku hanya berbincang santai karena sudah akrab dengan para pasangan calon lain sejak dulu. Pasangan Ahok Jarod sendiri menuju ke lokasi pengembelian nomor urut di Holde G-Expo Kemayoran menggunakan bus. Ahok Jarod diantar langsung oleh tim sukses dan partai pengusungnya di Pilkada DKI. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Bayu Anggara, dan Hairul Al Rifin, MNC Media memberitakan.